Terima kasih telah menonton Untuk bertemu dan memperkenalkannya dengan orang tuanya Taylor Hal tersebut ternyata disebabkan orang tua Taylor yang sangat sibuk Bahkan saking sibuknya, Taylor hanya menjalani hidup dan kesehariannya cuma bersama adik perempuannya yang bernama Tiffany Taylor sendiri bekerja di sebuah restoran yang berada di tepi pantai Di tempatnya bekerja tersebut, dia juga tak jarang mengajak para sahabat dekatnya, yakni Gil dan Lydia Untuk berkumpul sambil bersenang-senang, karena mereka berempat adalah sahabat yang tak terpisahkan Lalu pada suatu malam, mereka berempat pergi ke sebuah acara pesta musim panas yang diadakan salah satu teman sekolah mereka Di acara pesta tersebut, Alison kemudian tak sengaja bertemu dengan salah satu teman lamanya Ketika dia masih tinggal di San Francisco dulu yang bernama Cis Alison pun bergegas memperkenalkan Cis kepada Taylor pacarnya, dan mereka berdua pun mulai ngobrol bareng Di kesempatan ngobrol itu, Cis kemudian memberitahu Taylor semua tentang masa lalu Alison saat dia masih tinggal di San Francisco Dia mengungkap kalau Alison adalah wanita nakal yang suka mabuk-mabukan, dan telah sering tidur dengan banyak pria Mendengar perkataan Cis seperti itu, membuat Taylor tampak terkejut dan cuma bisa terdiam sembari menahan kekesalannya Dia kemudian bergegas menghampiri Alison, dan langsung mengungkapkan kekesalannya sambil memarahi Alison terkait semua masa lalunya yang diceritakan oleh Cis tadi Taylor pun terlihat begitu sangat marah, karena dia sangat kecewa kepada Alison yang tidak pernah memberitahukan masa lalunya itu sebelumnya Mendengar perkataan Taylor seperti itu, Alison pun berusaha mengelak dengan membela dirinya Hingga pertengkaran hebat antara mereka pun terjadi, yang akhirnya berakhir pada keputusan Alison mutusin hubungannya dengan Taylor Usai diputusin oleh Alison, tampak Taylor sangat kecewa sembari beranjak pergi meninggalkan tempat pesta tersebut Lalu ketika dia berada telah di luar, Taylor tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Holly Holly yang melihat Taylor begitu lusuh dan seperti sedang mengalami masalah, dia pun langsung mengajaknya berkeliling kota menggunakan mobil mewah milik Holly Sambil menikmati perjalanan malam itu, Taylor pun mulai menceritakan masalahnya kepada Holly Kalau dia baru saja diputusin oleh pacarnya di acara pesta itu Holly yang mendengar cerita Taylor, sontak langsung mencoba menghiburnya agar dia tidak bersedih lagi dan menyarankannya untuk tetap kuat Setelah sekian lama berkeliling-keliling kota, Holly kemudian mengajak Taylor pulang ke rumahnya dan menginap di situ Keesokan paginya setelah terbangun, Taylor mendapati Holly berada di ruang tamu rumah yang besar itu Di situ Holly pun mulai bercerita tentang keluarganya kepada Taylor, yang mana ayah Holly ternyata sudah lama meninggal Dan dia hanya tinggal berdua bersama ibu tirinya Namun ibu tirinya jarang berada di rumah, karena dia sering berpergian tak jelas Sehingga keseharian Holly pun selalu sendirian dan merasa sangat kesepian di rumah yang besar itu Usai Holly bercerita, giliran Taylor juga menceritakan sedikit tentang kisah hidupnya Yang sama seperti Holly, yakni sama-sama adalah seorang anak yang merindukan kasih sayang dari orang tua mereka masing-masing Setelah cukup lama ngobrol dan saling mengenal satu sama lain, Holly kemudian mengajak Taylor bersenang-senang dengan minum bersama seharian Holly yang sudah sangat sangi dan mulai kepingin merasakan rudal milik Taylor Akhirnya mengejaknya bercocok tanam, dan hal itu tentunya langsung disambut gembira oleh Taylor Yang saat itu tergoda oleh kecantikan Holly Setelah seharian bersenang-senang bersama Holly, Taylor menyadari ponselnya telah mati kehabisan baterai Sehingga dia pun akhirnya memutuskan untuk pulang, sebab dia takut ibunya akan mengkhawatirkannya Ketika telah berada di rumah, benar saja Taylor melihat beberapa panggilan tak terjawab dari ibunya, yang sepertinya mengkhawatirkan keberadaannya Selain itu, dia juga ternyata telah mendapat sebuah pesan dari Allison yang mengajak untuk bertemu guna membahas permasalahan mereka Keesokan pagi harinya, Taylor pun langsung menemui Allison ke rumahnya Di situ Allison mencoba meluruskan permasalahan mereka dengan meminta maaf atas tingkah lakunya yang kemarin Begitu pula hal yang sama dilakukan Taylor juga, yakni meminta maaf kepada wanita yang sebenarnya sangat dia cintai itu Usai saling bermaaf-maafan, Allison kemudian menceritakan semua cerita tentang masa lalunya yang kelam saat dia tinggal di San Francisco Dia membenarkan semua yang dikatakan Cis kepada Taylor kemarin, bahwa dia memang bukan wanita yang suci dan bukan wanita baik-baik Yang mana pergaulannya saat di San Francisco dulu cenderung melenceng ke arah yang buruk Dan selalu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, sehingga dia pun terjerembab ke pergaulan bebas Oleh karena hal itulah, dia bersama keluarganya pindah ke sini Sebab orang tuanya berharap Allison bisa berubah dan tidak lagi masuk ke dalam pergaulan semacam itu Setelah mendengar cerita Allison, Taylor pun menerimanya dan kembali lagi berpacaran dengan Allison Dan mereka berjanji untuk tidak menyimpan rahasia satu sama lain Namun tampaknya pikiran Taylor masih terganggu dengan apa yang telah dia lakukan bersama Holly Tapi pastinya dia tak mau menceritakannya kepada Allison Keesokannya terlihat mereka kembali ke aktivitas di sekolah Dan secara kebetulan hari itu ternyata Holly masuk sebagai murid baru di sekolah tersebut Taylor yang menyadari kehadiran Holly tampak sedikit kaget Dan di situ Holly mengatakan jika ibu tirinya akan tinggal selamanya di kota itu untuk menjaganya Dan oleh karena itulah dia menyekolahkannya di situ Agar Holly bisa memiliki pendidikan dan teman bergaul Lalu ketika jam istirahat, terlihat Taylor, Allison, Gil, dan Lydia sedang berada di kantin sekolah Dan secara kebetulan juga Holly tiba-tiba datang kemudian ikut bergabung bersama mereka Di situ Holly pun mulai memperkenalkan dirinya kepada ketiga sahabat Taylor Dengan harapan mereka bisa menerimanya juga menjadi sahabat baru mereka Taylor yang sudah mengenal Holly lebih dulu, terlihat begitu tegang Apalagi dia pernah bercocok tanam dengan Holly Mungkin dalam pikirannya saat ini dia takut rahasianya bersama Holly diketahui oleh Allison dan kedua sahabatnya Oleh karena itu, Taylor pun langsung mengirimkan pesan kepada Holly Untuk mengajaknya bertemu saat pulang sekolah nanti Ketika mereka telah bertemu, di situ Taylor kemudian mencoba memaksa Holly untuk memutuskan hubungan mereka Dan meminta Holly melupakan semua yang pernah mereka perbuat tempoh hari Namun Holly yang ternyata sudah terlanjur cinta kepada Taylor Menolak permintaan Taylor tersebut dan akan tetap mempertahankan hubungan mereka Hari berikutnya, Holly yang kini telah bersahabat dengan Allison Lalu memutuskan pergi main-main ke tempat kerjanya Taylor Di tempat itu Holly kemudian memperlihatkan beberapa foto albumnya kepada Allison Yang mana salah satunya adalah foto seorang pria yang wajahnya terpotong Taylor yang menyaksikan hal itu tentunya tampak begitu khawatir Jika Holly bisa saja menceritakan tentang hubungan mereka kepada Allison Namun Holly tidak menyebutkan siapa pria dalam foto itu Karena dia tampaknya masih ingin hubungan antara mereka baik-baik saja Hari demi hari pun berlalu, terlihat persahabatan Allison dengan Holly juga semakin hari semakin dekat Saking akrabnya mereka, Holly juga mulai sering datang bahkan menginap di rumah Allison Untuk sekedar bermain bersama Kemudian pada malam harinya, Taylor menceritakan tentang hubungannya dengan Holly kepada Gil Di situ dia juga memberitahu Gil jika dia pernah tidur bersama Holly Sesaat ketika Allison memutuskan hubungan mereka Mendengar cerita sahabatnya seperti itu, Gil kemudian menyarankan agar sebaiknya Taylor jujur kepada Allison Dan memberitahu semua kebenaran itu Taylor pun menuruti saran dari Gil Yang mana dia mulai mengirimi pacarnya itu sebuah pesan untuk memulai kejujurannya Akan tetapi Taylor mengurungkan niatnya untuk memberitahu tentang hubungan gelapnya dengan Holly Dikarenakan dia mengetahui kalau Holly saat ini sedang bersama Allison di rumahnya Lalu berselang beberapa waktu, terlihat di situ Holly mengambil beberapa barang milik Allison ketika Allison telah tidur Keesokannya Holly bangun lebih awal dan langsung pergi dari rumah Allison Selanjutnya dia pergi menemui Taylor ke rumahnya Di sini tampaknya Holly berusaha ingin mencari perhatian dari Taylor Tapi sayangnya dia malah dimarahi dan diusir oleh Taylor Suatu ketika di sekolah, Taylor secara tidak sengaja melihat ibu tirinya Holly sedang berbicara dengan guru pembimbing Holly Usai pembicaraan itu, Taylor bergegas mengejar ibu tirinya Holly dan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah sahabat anaknya Taylor pun bertanya apa yang sedang dibicarakan ibu tirinya Holly dengan guru pembimbing tadi Ibu itu pun mengatakan jika Holly sedang mengalami gangguan mental Sehingga mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat-obatan dalam waktu tertentu Setelah mengetahui hal tersebut, Taylor pun mulai berpikir dan menyimpulkan kalau Holly adalah orang yang berbahaya dan ingin menghancurkan hubungannya dengan Allison Sementara di sisi lain, terlihat Lydia mulai mencurigai kehadiran Holly di tengah-tengah mereka Dia menilai Holly adalah orang yang aneh, sebab dia tidak memiliki sosial media sama sekali Sehingga menurutnya itu adalah hal yang tidak wajar jika anak seumuran mereka harusnya memiliki akun sosial media Akan tetapi Allison berusaha menenangkan kecurigaan Lydia dengan berkata mereka harus memberikan kesempatan Holly untuk menunjukkan dirinya sendiri Tak disangka ternyata pembicaraan Lydia tadi telah didengar oleh Holly, dan hal tersebut tampaknya membuat Holly sedikit kesal Tapi walaupun diperlakukan demikian, Holly malah membalasnya dengan kebaikan, yakni dengan membelikan Lydia dan Allison minuman kesukaan mereka Akan tetapi setelah Lydia meminum minuman tersebut, dia terlihat langsung kejang-kejang dan mengeluarkan darah dari hidungnya Allison dan Taylor yang menyaksikan kejadian tersebut terlihat begitu panik, mereka lantas bergegas menghubungi petugas medis dan membawa Lydia ke rumah sakit Sedangkan Holly sendiri justru terlihat di sana masih tenang-tenang saja sambil menghabisi minumannya Allison pun turut pergi ke rumah sakit untuk menemani Lydia, sementara Taylor tampak merasa curiga kalau minuman yang diberikan Holly kepada Lydia sudah dicampur sesuatu Singkat cerita, suatu hari ketika pulang sekolah, Allison memberitahu Taylor kalau Holly sedang hamil Namun laki-laki yang menghamilinya malah berusaha meninggalkan Holly, sehingga hal tersebut juga membuat Allison geram kepada laki-laki itu Walaupun demikian Allison nyatanya belum tahu, padahal sebenarnya yang menghamili Holly adalah pacarnya sendiri Taylor yang mendengar hal tersebut sontak begitu kaget dan tak percaya, kalau Holly akan hamil dari hasil cocok tanah mereka sebelumnya Terlebih lagi tentunya dia sangat takut bercampur khawatir jika Allison mengetahuinya Lalu sebagai sahabat yang baik, Allison pun memutuskan untuk menemani sekaligus menghibur Holly dalam melewati masa sulit yang saat ini sedang dia alami Di situ Holly kembali mengungkapkan kekesalannya kepada pria yang membuatnya hamil itu, yang sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab Dia malah tampak merasa iri dengan Allison yang menjalin hubungan dengan Taylor, yang justru dianggapnya berjalan dengan mulus-mulus saja Keesokan pagi harinya, Taylor tiba-tiba terkejut dengan kehadiran Holly di rumahnya, dan sedang bermain bersama adik perempuannya Taylor yang merasa Holly seperti menerornya, dengan cepat-cepat dia pun langsung membawanya keluar dengan paksa Di luar sana Taylor kemudian memarahi Holly karena dia tidak ingin Holly mencarinya lagi, terlebih lagi itu ke rumahnya Di sini Taylor tampaknya tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Holly, sampai akhirnya terjadilah percekcokan antara mereka, yang berujung dengan sikap kasar Taylor mendorong Holly hingga terjatuh Kemudian pada malam harinya, Holly yang merasa sangat kesal dengan sikap Taylor pagi tadi, akhirnya menemui Allison ke rumahnya Di situ Holly pun akhirnya mulai membongkar rahasia hubungan gelapnya bersama Taylor Dia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya telah tidur dengan Taylor, dan foto pria yang dilihat Allison beberapa hari sebelumnya adalah foto Taylor ketika sedang menidurinya Namun kini ketika giliran dirinya telah hamil anaknya, Taylor justru dengan sengaja mendorong dirinya hingga membuat tangannya terluka Sementara itu di rumah sakit, Taylor juga mulai mengungkapkan perihal hubungan gelapnya bersama Holly Namun akhir-akhir ini dirinya sedang mencurigai Holly, kalau dia kemungkinan sudah menaruh sesuatu di dalam minuman Lydia, sampai Lydia bisa kejang-kejang seperti itu Usai mengungkapkan semua tentang hubungannya dengan Holly, dia pun kemudian berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik Keesokannya Taylor dan Allison pun memenuhi janji pertemuan mereka di sebuah pantai Di situ terlihat sekali wajah Allison yang sangat kesal kepada Taylor, sebab dia diam-diam menyembunyikan hubungannya dengan Holly, terlebih kini Holly mengandung anaknya Walaupun Taylor berusaha menjelaskan semuanya kepada Allison, tapi Allison sama sekali tidak mau mendengarkan ucapan Taylor, karena mungkin dia merasa sudah sangat kecewa Akhirnya Allison pun menyuruh Taylor untuk berhenti menghubunginya lagi Hari berikutnya, ketika sedang berada di dalam kelasnya, Taylor tiba-tiba dipanggil oleh guru BK Guru BK tersebut kemudian mengatakan jika ada seorang siswa melaporkannya, telah melakukan kekerasan kepada seorang siswi bernama Elizabeth Holly Viola, alias Holly dengan bukti yang cukup kuat Akibatnya Taylor pun diskorsing dari sekolahnya selama waktu yang tidak ditentukan Walaupun mendapatkan hukuman skorsing, tapi hikmah dibalik itu Taylor jadi bisa mengetahui siapa nama lengkap Holly yang sebenarnya Taylor pun selanjutnya langsung mencari semua tentang Holly di internet dengan kata kunci nama lengkap Holly tadi Setelah menemukan beberapa artikel, sontak Taylor begitu terkejut karena beberapa berita online menyebut kalau Holly pernah menyerang seorang siswi, dan hal itu membuatnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa Satu hal rahasia lagi tentang Holly adalah, ternyata nama Holly yang sebelumnya sebenarnya adalah Elizabeth Maka dari sini pantaslah jika Lydia sebelumnya tidak bisa menemukan profil akun media sosial Holly di internet Setelah mengetahui semuanya tentang Holly, kini Taylor semakin yakin kalau Holly adalah wanita yang sangat berbahaya Ketika malam harinya, Holly kemudian datang diam-diam dan menyelinap masuk ke rumah Allison Berselang beberapa saat setelah membuat situasi menjadi menakutkan, Holly pun berhasil menculik Allison dan membawa ke rumahnya Dia selanjutnya mengirimkan foto Allison, yang sedang diatawan yang dalam keadaan tidak sadarkan diri kepada Taylor Taylor yang mengetahui hal tersebut, lantas bergegas pergi mencari dan ingin menyelamatkan Allison dari kejahatan Holly Namun sebelum berangkat, Taylor terlebih dulu meninggalkan pesan kepada Gil, agar dia membantunya menyelamatkan Allison di rumah Holly Setelah mengirim pesan dan alamat rumah Holly kepada Gil, Taylor pun langsung berangkat menuju rumah Holly Sementara di rumah Holly, terlihat Allison telah terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya telah diikat di kursi Di situ Holly pun mulai memberitahukan Allison bahwa sebenarnya dia tidaklah hamil Karena itu adalah strateginya untuk menipu Allison agar dia membenci Taylor Setelah mendengar kebenaran yang sesungguhnya, tampak saat ini Allison merasa sangat menyesal karena dia tidak mau mendengar semua penjelasan yang diucapkan oleh Taylor sebelumnya Kemudian di saat yang bersamaan, tiba-tiba ibu tiri Holly pulang dan melihat Allison sedang dalam keadaan terikat Ibu tiri Holly lantas bergegas berusaha menyelamatkan Allison, tapi sayangnya dari arah belakang tiba-tiba Holly datang mencekiknya, hingga menyebabkan ibu tirinya meninggal Tak lama kemudian akhirnya Taylor pun sampai di rumah tersebut, dan bergegas masuk sambil mencari Allison ke semua ruangan rumah Namun bukannya menemukan Allison, Taylor malah bertemu dengan Holly Di situ Holly kemudian mengajak Taylor untuk bercocok tanam lagi, dan situasi tersebut sengaja dia buat persis seperti saat Holly mengajak Taylor bercocok tanam sebelumnya Namun Taylor menolak mentah-mentah ajakan Holly sembari berkata, kalau dirinya sama sekali tidak pernah mencintainya Mendengar penolakan Taylor seperti itu membuat Holly sangat marah, sehingga dia pun menunjukkan ternyata dia telah menggantung tubuh Allison di langit-langit rumah Taylor sangat terkejut melihat aksi brutal Holly tersebut terhadap Allison, dan dengan cepat dia pun langsung menyelamatkan Allison, dan segera membawanya kabur dari tempat itu Akan tetapi Holly tentu saja tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja, sehingga dia pun langsung menodongkan pistol ke arah Taylor dan Allison Walaupun Taylor mencoba meminta pengampunan dan maaf kepada Holly atas perlakuannya selama ini, tapi tetap saja Holly tak bergeming Bahkan di saat yang bersamaan itu, Gil datang untuk mencoba menghentikan Holly, tetapi semuanya sudah terlambat, yang mana Holly telah melesatkan tembakannya dan mengenai Taylor Allison yang melihat ada kesempatan, lalu dengan cepat mengambil sebuah tombak yang sebelumnya dibawa oleh Taylor Dan lantas langsung menusukkannya ke perut Holly, dan menyebabkannya langsung tercebur ke dalam kolam Setelah berhasil mengalahkan Holly, Allison pun terlihat sangat bersedih melihat Taylor yang terkena tembakan, namun beruntungnya peluru tersebut tidak menembus organ vital tubuh Taylor, sehingga masih menyelamatkan hidupnya Sementara Holly sendiri masih selamat walaupun dengan luka di perutnya, dia langsung dibawa menggunakan ambulans menuju ke rumah sakit Dan di akhir cerita, terlihat Allison dan Lydia menghadiri acara ulang tahun Tiffany, adik perempuan Taylor yang cukup sederhana namun penuh dengan kebahagiaan Seperti itulah alur cerita film You Get Me, semoga teman-teman semua terhibur Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!